Halo teman-teman kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas Cara mendapatkan atribut elemen list dengan jQuery namun sebelumnya perlu teman-teman ketahui untuk mendapatkan suatu atribut di elemen teman-teman bisa menggunakan metode attr di jQuery Dan dari metode tersebut teman-teman bisa implementasikan di berbagai elemen seperti elemen list, elemen gambar, dan elemen lainnya Namun pada contoh yang saya berikan disini saya mengambil atribut data title di elemen list dan teman-teman bisa langsung ikuti saya ya Sebelumnya teman-teman download terlebih dahulu file jQuery versi 331 ya Jika sudah teman-teman buat terlebih dahulu satu buah file dengan nama index.html Jika sudah selanjutnya teman-teman buka file tersebut dengan tools pemerograman teman-teman Namun pada contoh disini saya menggunakan sublime tag Langsung saja teman-teman bisa ketikan kode seperti yang saya contohkan ya Pada contoh disini saya menggunakan plugin emet di sublime tag Bagi teman-teman yang belum menginstal plugin tersebut bisa ketik secara manual Namun bagi teman-teman yang sudah menginstal plugin tersebut atau pitch cake tersebut Teman-teman bisa ikuti sesuai dengan langkah yang saya contohkan Teman-teman bisa mengetikan tanda seru Kemudian tap Kemudian teman-teman buat terlebih dahulu elemen listnya Sebanyak 4 buah ya Diisi captionnya list 1 sampai dengan list 4 Selanjutnya teman-teman buat attribute data title dari masing-masing list tersebut Namun contoh disini saya mengisi data title-nya sesuai dengan caption listnya List 1 Selanjutnya teman-teman panggil file jQuery yang sebelumnya sudah di download Selamat Jika sudah selanjutnya teman-teman ketikkan dollar Dokumen Titik ready Function Kemudian ketikkan lagi dollar Uli Uli Titik Klik Function Perlu teman-teman Perlu teman-teman ketahui ya Untuk kode dollar Uli Click Adalah untuk membuat event Di jQuery Di jQuery Untuk Masing-masing si list tersebut Jadi nanti Event tersebut akan berjalan apabila Salah satu dari list tersebut Dipilih atau di klik Selanjutnya teman-teman ketikkan lagi dollar Dis Titik Attr Atau attribute Data Title Namun Dari attribute tersebut Sebelumnya teman-teman buat Atau teman-teman simpan terlebih dahulu Kedalam suatu variable ya Disini saya beri nama variable nya dengan Tangkap Maksud dari kode tersebut Apabila Salah satu dari list tersebut di klik Akan disimpan ke variable dengan nama tangkap Dan untuk kode disk tersebut Adalah kode untuk mendapatkan List Yang sedang dipilih atau yang sedang di klik Sedangkan untuk kode metode attribute Adalah untuk mendapatkan attribute data title dari Masing-masing list tersebut Kemudian disini Selanjutnya teman-teman Tampilkan Kedalam bentuk alert Yang isinya Adalah Variable yang sebelumnya sudah dibuat Jika sudah Teman-teman save terlebih dahulu File tersebut Dan lihat hasilnya Di browser kesayangan teman-teman Seperti yang teman-teman lihat disini ya Disini sudah tampil list 1 sampai dengan list 4 Dan untuk mengujinya Teman-teman bisa pilih dari salah satu list tersebut Dan seperti yang saya contohkan disini Saya akan memilih list 3 Dan seperti yang teman-teman lihat Ketika salah satu dari list tersebut Saya klik atau saya pilih Maka akan menampilkan alert Dari data title yang diambil Disini tampil list 3 Saya pilih lagi list 2 Dan akan menampilkan alert lagi list 2 List 4 Dan akan menampilkan lagi alert list 4 Sampai disini Teman-teman sudah berhasil Mendapatkan atribut dari elemen list Sekian dari saya Dan sampai ketemu lagi Di kesempatan berikutnya Terima kasih telah menonton